Krono pun mulai mengeluarkan suara aneh dari dekat seismic fabilizer ya guys Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi disini sama aku tentunya Maria Marcella Hari ini aku bakalan membahas tentang salah satu raja impostor yang bisa dibilang Agak jarang ya untuk bisa dimension oleh teman-teman sekalian Ada yang bisa nebak? Ya guys, dia adalah Ayan Nah, kenapa sih Kak Maria ini membahas sesuatu yang justru jarang dimension oleh teman-teman sekalian Jujur pada saat aku nulis tentang siapa aja sih impostor-impostor rahasia Aku kan nulis kayak Murray, Ivan semua aku nulis ya satu-satu ya guys ya Ada siapa aja Dan pas aku terbaca tentang raja impostor Ayan Aku tuh jujur agak lupa guys ya tentang asal-usul ceritanya raja impostor Ayan ini Jadi, alhasil karena aku penasaran lupa tersebut Perasaan aku ini tuh membawa aku untuk melakukan sebuah riset Siapa sih sebenernya raja impostor Ayan tersebut Entah kalian tau atau nggak Ternyata Ayan ini tuh bukan merupakan raja impostor guys Jadi kalian yang tau hal tersebut Tadah! Salah besar ya guys ya Melainkan, Ayan adalah raja dari underworld guys Yes, definisi underworld sendiri adalah nama lain dari dunia kematian Dan masih dianggap kayak supranatural gitu ya guys ya Atau misalnya mitos, belum tentu ada Dan kenapa underworld? Hal ini dipercaya karena lokasi sebenarnya dari underworld adalah di bawah tempat bumi yang sekarang kita ini berpijak ya guys ya Tapi guys oke oke langsung aja ya kita ke videonya Hari ini kita bakalan bahas tuntas tentang raja dunia kematian ini ya guys ya Iron, the king of underworld Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa bantu aku dengan cara subscribe, like, komen dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya Karena itu semua gratis dan bakal sangat membantu aku sebagai kreator Yuk kita mulai aja langsung ke videonya Jadi guys seperti yang kalian lihat di layar nih Pada awal mulanya Ayan ini hanyalah seorang player game Among Us Yang amat sangat mencintai perannya sebagai impostor ya guys ya Oke? Jadi kita udah tau tuh ya bahwa impostor itu memiliki sebuah tujuan Untuk bisa mengeliminate atau kill semua krumet yang ada ya guys ya Tentunya tanpa ketahuan Karena kalo ketahuan ya pasti terijek gitu ya guys ya Dan krumet akan menang Ayan juga sebagai impostor sebenernya sama Dia itu ingin kill kayak krumet-krumet yang ada Cuman yang bikin Ayan itu sendiri unik adalah metode yang dia gunakan untuk bisa kill si krumet-krumet tersebut ya guys ya Dan sebenernya Ayan itu tuh tidak terlalu enjoy dengan proses kayak killing krumet yang ada ya guys ya Dia hanya menganggap bahwa killing krumet itu hanyalah sebuah kewajiban yang dia harus patuhi ya guys ya Pada saat dia memerankan diri sebagai impostor Kalian tau gak? Apa yang Ayan itu paling enjoy? Apa ayo? Guys Hal yang Ayan amat sangat enjoy ialah memasuki fan Bukan rahasia umum lagi bahwa memang impostor itu memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi apapun ya guys ya Bahkan bisa fit ke dalam lubang kecil seperti fan tersebut Nah Ayan itu sangat menyukai hal ini ya guys ya Keluar masuk fan, keluar masuk fan Bahkan saat dia menjalankan kewajibannya untuk bisa kill krumet Dia tuh sering sekali mengulur-ngulur waktu ya guys ya Pokoknya dia kayak gak mau kill dulu Yang penting dia itu bisa berkelana Dia bisa menjelajahi semua peta ya guys ya Dengan menggunakan fan Ya guys dia kayak udah fan sini nambung sana nyombung sana Jadi kayak cepet-cepet-cepet semuanya dikelilingi ya guys ya Bahkan dia itu suka banget mendem di dalam fan gak ngapa-ngapain Aku juga gak tau ya guys ya di dalam sana itu ada apa ya guys ya Pokoknya tiada hari berlalu tanpa dia bisa memasuki fan Nah bahkan rumornya ya guys ya Dia itu saking senengnya sama fan Dia tuh bisa tidur di dalam fan ya guys ya Buset dah Jadi penasaran pengen masuk fan tuh isinya ada apa Apakah ada ranjang ya Gak tau juga ya guys ya Aku sendiri pun juga gak paham Dari mana sih si Ayan itu mendapatkan sebuah fetish Untuk bisa memasuki fan Dipikir ratusan kalipun Aku pun juga masih gak tau ya logika untuk menjawab pertanyaan ini tuh gimana Ya bisa dibilang dia itu menggunakan perbandingan sembilan waktunya Untuk keluar masuk fan Dan hanya perbandingan satu untuk bisa kill krumet Dan ya guys kalian tau gak sih Siapa yang menyuruh kayak macem imposor-imposor itu sebenernya Kayak hatnya tuh siapa Dia adalah Krono guys Baik kalian yang belum tau Krono Kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya yang disini ya guys ya Pokoknya Krono itu bisa dibilang adalah dewanya ya Dewa yang menciptakan imposor-imposor lainnya guys Nah kan memang Krono menciptakan imposor Untuk bisa eliminate semua krumet yang ada ya guys ya Dan melihat tingkah lakunya Ayan Krono itu sebagai raja semesta di game Moas Ini tuh kebingungan dan merasa bahwa kok imposor Ayan ini tuh aneh banget Dia tuh merasa bahwa pemikiran Ayan yang suka banget menggunakan fan Itu tidak sejalan dengan apa yang Krono mau Dikarenakan Krono itu memiliki hanya satu tujuan Untuk membahasni semua krumet yang ada Sementara ya Ayan hanya pengen ya keluar masuk fan Gitu loh guys ya Nah pada suatu ketika Krono itu akhirnya udah merasa muak Dan dia pun merasa perlu untuk mengunjungi si Ayan ini ya guys ya Yang berada di planet polo Krono pun mulai mengeluarkan suara aneh Dari dekat seismic fabilizer ya guys ya yang sebelah kanan Dan hal itu pun 100% ampuh untuk mengambil perhatiannya imposter Ayan Ayan pun kebingungan apa yang terjadi dengan seismic fabilizer Yang ada di sebelah kanan TK planet polo Dan pada saat itu pula Krono langsung memunculkan diri di hadapan Ayan Krono mengungkapkan segala kekesalan yang akan Ayan sempurna doktor Yang hanya suka untuk keluar masuk fan ya guys ya Sampai ada detik ya guys ya dimana Krono itu berteriak Kalau kamu misalnya suka banget ya masuk ke bawah fan Aku bakalan jadikan kamu Raja Underworld Ayan yang belum sempat berkata-kata untuk menjawab tanggahan dari Krono tersebut Seketika itu langsung mengalami perubahan bentuk yang drastis banget ya guys ya Menjadi besar, merah, bergigi tajam Dan hatinya makin dipenuhi dengan hawa napsu untuk bisa kill Krono lainnya ya guys ya Dan jadilah Ayan yang sekarang guys Bukan lagi menjadi seorang imposter Melainkan Ayan The King of Underworld Oke deh guys sekian dulu video aku untuk hari ini Tentang King of Underworld Ayan Jujur siapa yang disini juga merupakan Ayan kayak aku ya guys ya Disini aku pengen ngerimain lagi sama kalian Dan sebenernya ada sih yang mention ke aku kayak Kak Bahason tentang Ayan Tapi ya gak sebanyak tentang raja-raja imposter lainnya sih ya guys ya Yang lebih-lebih terkenal kayak misalnya Murray Atau misalnya iPhone, rap, segala macem itu kayak Tiap hari masih ada aja yang DM ke aku ya Ke Instagram aku Tapi enang aja thank you banget nih buat kalian yang udah pada DM aku Kayak kasih ide konten kek ke Instagram Aku tuh bacain tau sebenernya meskipun gak semuanya itu aku bisa bales Tapi thank you banget buat semua ya guys ya Nah kali lagi bantu aku dong ya guys ya Dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke temen-temen kalian ya guys ya Karena itu semua gratis loh ya guys ya Dan aku mau pamit undur diri terlebih dahulu Stay safe ya semuanya Dadah! Thank you for watching Hope you like the video Jangan lupa subscribe ya Just like you in the next video Jangan lupa subscribe to my channel Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya